Wow limited edition waktunya kita unboxing yuk ya langsung saja kita buka teman-teman dan juga India wih di wih di wih di wih di wih di wih di tarmac Jagermeister RWD 993 Oke Oke guys ini dia Porsche 993 Jagermeister jadi kalau menurut gue ini tuh keren banget ya karena ini adalah Porsche 993 yang menggunakan bodykit RWB dan juga liverynya Jagermeister jadi sangat keren banget gitu loh Oke which is kalau teman-teman pengen mendapatkan ini bisa dapat di marketplace ya teman-teman Oke all right all right gue akan sharing dan juga akan review dan unboxing day case ini buat kalian guys Oke guys tidak usah lama-lama langsung saja kita jelasin ini packagingnya seperti ini sudah ada akriliknya seperti biasa tarmac works skalanya 1 banding 64 guys dan ini ada tulisan RWB 993 Jagermeister all right Oke itu sini keren banget ya guys ini RWB di sini that's all I think it's so cool my friend di sini ada tulisan raw well backriff ya singkatan dari RWB itu tarmac works dan juga menurut gue ini juga keren banget ya di sini tarmac was dikasih model ada lisensi dari RWB nya 1993 Jagermeister di manufaktur by premium and collectibles trading ya ini adalah perusahaannya tarmac teman-teman di sini ada tulisannya limited production run Wow jadi apa jadi day case ini sudah limited ya teman-teman waduh artinya apa ya nggak ada niatan goreng tapi ini kalau gua ngomong berarti ini day case ini limited terbatas gitu loh jadi enggak banyak jadi kalau teman-teman menemukan ini di marketplace beli aja kali dan disini ada tulisan small-size bigger dan ini alamat tarmac works nya masih jalan ya dan Facebook sosial medianya di sini ada Instagramnya juga ya guys tarmac works hati-hati sini ya ini tidak untuk anak usia 14 tahun ke bawah ya jadi ada ada peringatan seperti itu kawan-kawan made in China ya Oke guys seperti itu langsung saja kita unboxing ya kawan-kawan Oke let's go all right anjir ini bener-bener box banget ya seperti ini teman-teman wuhh kita dapat semacam sertifikat ini ya anjir keren banget nih guys Rahul Begriff tarmac works seperti ini kayak model container coy disini ada tulisan tarmac works juga Facebooknya make social medianya yang lain dan wuhu limited edition ya di sini this is to certified that this one city for scale model is a limited provision model jadi ini sertifikat yang menunjukkan bahwa ini adalah produksi yang limited ya di sini ada sasisnya nomor 764 anjir keren banget coy disini ada nomor 3529 ya kayak nomor serinya gitu ya kayak nomor apa ya nomor rangka mesin lagi dan seperti ini teman-teman force rwb-993 Jagermeister you are now apart of our model car revolution disini ada pesan Rockwell yang lebih pria singkatan seperti gini ya oke gua dapat sertifikat coy kayak emas aja coy ada sertifikatnya coy Oh simpen coy Terus ini dia akriliknya agak ini ya enggak lus ya di sini kita lihat di sini ada pesan tarmac works rwb-993 Jagermeister jadi ini adalah Porsche Jagermeister eh sorry ini adalah Porsche 993 menggunakan livery Jagermeister dan body kit RWB teman-teman seperti ini wuuh cakep men wih 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 detilnya coy berdamage banget nih guys wih oke ini gua kasih nilai 95 dari 100 coy uinnius mantap coy theanha you iya Tun ya f submitted ya aux 993 Giger Meister dan ini keren banget ya Wid hitilnya sangat luar biasa cakep ya untuk bodynya metal status nya sayangnya plastik ya karena ini tarmak yang cukup lama ya sudah setahun yang lalu ini tapi ini oke banget ya oke teman-teman kita akan bahas detailnya lihat dari depan ya uh cakep banget ya di sini ada detailing lampu depannya atau headlight dari plastik mica Oh di sini ada tulisan kecil satu sekali ya ke sana ini ya trope trope disini kita lihat juga ada tulisan Jagermeister dan di split depannya ini atau splitter depannya ini ada tulisan Zwiet Engkwikklung atau bahasa Jerman yang itu ya di sini ada logo Porsche di atas kapnya ada logo Jagermeister dan tulisan Jagermeister seperti ini di kiri dan kanannya tidak ada yang termasuk nomornya tujuh kapnya betul juga seperti ini keren ini mobil Porsche kita kelihatan kalau kita lihat di bagian samping kiri-kiri seperti ini ada logo dan tulisan Tech Hour disini terus ada logo kecil ini ya nggak diperlihatkan ini ada logo selesai juga diperlihatkan juga diperlihatkan juga di sini sponsor seperti ini untuk body kitnya detail banget ya cukup oke di sini ada nomor 7 dan Jagermeister terus ada ini juga bagian apa ini kayak kanap gitu ya ini ada logo Shell disini ya logo Shell sponsor Dewan terus Dewan kayaknya Drift One ya mungkin dipakai ini di sini ada tulisan musik-musik autosport ya di sini ya terlihat sekali terus di sini ada tulisan hub bisa keluarkan teman-teman hub ya hub ini terus ini ada logo Jagermeister juga dan bisa dilihat ini cukup peren ada logo apa ini DSW UBS dan seperti ini sponsornya dan ini namanya Overtender ya atau body kitnya seperti ini jadi agak melebar dia banyak sayangnya nggak rolling ya karena ada ininya Oh ya jadi ada pengaitnya semangat jadi banyaknya rolling ya sayang banget ya padahal ini keren terus ini cukup detail karena ini ya banyak ini di titil dengan karet terus ini velgnya juga keren sangat sekali ada gunmetal centerdisk ya seperti ini dari sisi kiri kita bisa lihat juga ini ada gunung kecil sekali disini wah pokoknya kecil banget lah tanggal lihat nanti kita Zoom ya ke sini ada ini ya eh detailing pionnya seperti ini ada ini juga reflektornya disini keren loh disini kita bisa lihat interiornya seperti ini ada roll picknya warna warna orange dan detailing kursi kursinya warnanya hitam sayangnya ya cakep ya setiap kiri mobil Eropa kalau dari depan kita bisa lihat kaca depannya detailing handlenya detailing wiper nya ada di sini ada tekan kecil disini ya eh ini lebih kecil disini juga ada pesan tohel B grip atau RWB ya disini kita lihat cukup oke detail ya ada silver silver nya disitu ya keren dari atas seperti ini Dagger Meister Dagger Meister logonya dari belakang ini ada tulisan Armin van Buren ya ini nama-nama seorang DJ ya ada TST juga dari Corsion dan tulisan Jepang juga wah cakep disini detailing belakangnya seperti ini detail rapi splitternya juga keren sorry spoilernya ini saya belakangnya sayap belakangnya Jagger Meister seperti ini ada logo Jagger Meister sini ada tulisan work disini terus kita lihat bagian belakang keren sekali ini ada detailing untuk pembuangan panas apa situasi udara ban ya jadi ini dikasih low round gas supaya ini air dinamis disini ya teman-teman ini ada juga platnya ya B4 2617 tulisan Jepang Meister sini terus lampu belakangnya pakai lampu merah ya detail yang rapi banget merah tapi praktik mica ini ada detailing access dan maklurnya warna silver seperti ini cakep ya dari belakang terus bagian kanan seperti ini bagian kanan hampir sama persis dengan samping juri ya menurut saya nggak ada perbedaan ya semua logo logo sponsornya sama ya dan juga cerminnya atau spionnya juga dikecil juga dikasih reflektor terus disini ada tulisan kecil banget ya apa ya bisa kelihatan nggak ya kayaknya beda dengan yang samping sini oke terus kita lihat sasisnya sasisnya terbateri plastik 1 banding 64 RWB 1993 made in China tarmac disini terus detailing bawahnya seperti diukir ada ini revetnya juga pakai skrup bintang seperti itu oke keren ya saya mau ingin menyanyian bawahnya kelihatannya kelihatan dan juga saya mau ingin menyanyikan bawahnya dan juga itu nampak jari düşendum Jepang Meister dikongan jepang kelihatan panggir hati juga lebih baik sedang kelihatannya sampai Suli Jepang Meister Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton